Oke, halo semuanya. Kembali lagi sama aku, Rafli. Kita ketemu lagi di segmen 1 Estimic Tech Update. Nah, di segmen kita kali ini, akan ada pembahasan yang seru gitu. Ini nggak kalah beda jauh nih sama pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Kita bakal bahas apa? Betul, teman-teman. Kita bakal bahas tentang LPA gitu. Atau singkatannya adalah Robotics Process Automation. Automation, kayak gitu. Nah, jadi, apa itu LPA? Sebelum kita masuk lebih dalam, aku pengen ngejelasin dulu secara singkat. LPA itu apa sih? Jadi, LPA itu adalah sebuah teknologi yang memungkinkan perangkat lunak atau mungkin kita bisa sebut sebagai robot gitu ya untuk meniru tugas-tugas dari manusia dalam proses bisnis yang ya itu berulang-ulang dan juga sesuai aturannya, kayak gitu. Nah, LPA juga katanya digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang bersifat rutin, berulang, manual yang memang pada umumnya tuh LPA ini tuh memangkas waktu dari pekerjaan manusia yang berpotensi menyebabkan kesalahan, memakan waktu yang lama, kayak gitu. Nah, LPA juga, dia tuh bukanlah sebuah bentuk fisik gitu, kayak bukan sebuah robot gitu. Jadi, ini memang hanya program digital gitu. Jadi, memang proses produksi dari robot yang dapat berjalan, berbicara, nah, enggak, enggak kayak gitu gitu. Tapi LPA itu ya ini, bentuk digital kayak gitu. Nah, jadi LPA ini tuh bukanlah sebuah bentuk fisik seperti robot-robot gitu. Itu enggak gitu, teman-teman. Jadi, LPA ini tuh adalah sebuah perangkat lunak gitu yang dapat membantu kita menyelesaikan pekerjaan yang memang itu dilakukan secara sistem digital atau komputerisasi. Nah, LPA itu memang fungsinya seperti menirukan klik mouse, terus juga ketukan dari keyboard untuk menyelesaikan proses pekerjaan. Nah, mungkin kalian kayak sekarang banyak mikir kayak, apakah LPA ini tuh sama aja gitu, kayak AI? Karena kan dari beberapa, ah dari beberapa, bukan ya, dari definisi yang udah tadi aku jelasin, itu tuh sepertinya sama gitu kayak AI gitu. Dia menirukan perilaku manusia, menyelesaikan pekerjaan manusia, dan lain-lain. Memang betul gitu. LPA itu secara definisi, dia hampir sama. Cuman, terdapat beberapa perbedaan gitu dari LPA dengan AI ini. Nah, kita kan tahu ya kalau AI itu adalah kecerdasan buatan. Sementara LPA ini, dia tuh mereplikasi tugas yang dilakukan manusia gitu. Jadi, ada kesamaan, tapi tentu saja itu tidak bisa kita klasifikasikan kalau sama gitu antara LPA dengan AI. Nah, jadi, keduanya tuh memang teknologi yang saling melengkapi gitu, bukan saling bertentangan. Nah, jadi memang dari AI itu, dia mensimulasi kecerdasan manusia, dan LPA itu adalah mereplikasi tugas yang dilakukan oleh manusia kayak gitu. Nah, LPA sendiri, dia tuh ibaratkan seperti tenaga kerja digital gitu, yang menunjukkan kepada kita gitu ya, yang harus dilakukan mereka tuh seperti apa. Jadi, kita tuh memang, jadi LPA itu apa ya, kayak mengikuti pola manusia gitu. Kalau AI, dia tuh belajar pola manusia gitu. Jadi, dia lebih cerdas gitu. Karena memang namanya juga AI gitu ya, kecerdasan buatan. Jadi, memang kalau AI itu, dia belajar perilaku manusia seperti apa, pola manusia seperti apa, dan dia melakukan tugas yang lebih baik gitu. Tapi, sementara LPA, dia tuh bener-bener meniru gitu. Dia melihat, meniru, tapi tidak mengembangkan seperti AI. Kayak gitu lah bedanya LPA dan AI gitu. Nah, selanjutnya, kita bakal bahas tentang manfaat dari LPA ini tuh gitu ya. Yang pertama, tentu aja, dia pasti sama gitu ya, untuk menghemat waktu gitu. Karena, kenapa? Karena ya, proses otomatisnya ini gitu. Dia memungkinkan, mengerjakan banyak pekerjaan, seperti pekerjaan yang berulang-ulang, atau mungkin pekerjaan yang membutuhkan waktu. Tapi, dengan RPA ini, pasti tentunya bakal selesai dengan cepat, atau selesai dengan secara efektif, kayak gitu. Terus juga, tentunya, dia juga bisa meningkatkan kepuasan dari karyawan gitu. Kenapa? Karena, ya ini, dengan RPA, karyawan itu bisa memberikan perhatiannya, atau tugas-tugas yang lebih penting gitu, daripada menempatkan waktu mereka, sehingga itu menjadi tugas-tugas biasa yang berulang, seperti memperbarui informasi ke dalam beberapa basis data juga. Terus juga, tentu, RPA ini tuh fleksibel gitu ya. Karena, salah satu poin terkuat dari RPA, dia tuh dapat menggunakan sistem IT yang sama dengan FTA gitu, atau karyawan penuh waktu. Ya, karena RPA ini tidak membutuhkan, tidak perlu tenaga gitu ya, sehingga, ya itu, akan bisa di, apa ya, teknologi ini tuh memangkas mungkin biaya dari perusahaan yang seharusnya menggunakan manusia, tapi dialih gunakan, menggunakan RPA ini, kayak gitu. Terus juga, pastinya, gitu ya, RPA ini tuh dapat diandalkan juga, gitu. Karena memang, RPA itu adalah software gitu ya, robot, dia tidak akan mungkin kebalahan, tidak akan mungkin bosan, tidak akan mungkin capek, sehingga ya, dia akan bisa dioperasikan, secara terus-menerus gitu, teman-teman. Dan itu pasti dapat diandalkan gitu, karena kalau misalkan, jujurly gitu ya, kita mengandalkan tenaga manusia, pasti, bakal ada kendalanya gitu, banyak kendalanya lah, kalau misalkan kita mengandalkan manusia, mungkin, akan lebih baik gitu, akan lebih inovatif, tapi ya, ini, manusia juga punya tenaga, dan ya itu yang harus dipikirkan, kayak gitu. Terus, selanjutnya adalah, berkualitas tinggi, dan juga akurat. Nah, karena kita tahu kan ya, gitu kalau manusia mah, nggak luput dari yang namanya, kesalahan gitu ya, pasti ada gitu kesalahannya, atau mungkin kelupaan atau gimana, ya itu kan, hal manusiawi gitu ya, tapi, RPA ini tuh kan, sistem otomatisasi, otomatisasi, itulah ya, jadi memang, dia tuh pasti bakalan akurat gitu, sesuai dengan apa yang dia pelajari, atau sesuai dengan apa yang dia, programkan, ya, nanti hasilnya akan, pasti seperti itu gitu, jadi, pasti kualitasnya juga akan bagus, terus juga bakal akurat gitu, karena memang, programnya seperti itu, ya dia akan melakukan hal yang sama, kayak gitu. Terus juga yang selanjutnya adalah, RPA ini tuh, punya produktivitas yang lebih tinggi, ya itu, balik lagi ke poin yang sebelumnya aku udah bilang, karena, ini adalah sebuah, sistem gitu, sebuah software, ya dia dapat bekerja secara terus-menerus, tidak akan ada yang namanya istirahat, dan, ya, inilah yang membuat, kenapa, sistem-sistem seperti ini, gitu ya, salah satunya RPA ini, yang akan, meningkatkan produktivitas, dari perusahaan-perusahaan gitu, sehingga, mungkin budget yang seharusnya mereka keluarkan, dalam kurun waktu sebulan, mereka bisa pangkas, karena ya ini, karena produktivitas yang lebih tinggi, bisa selesai lebih cepat, biaya produksi yang lebih murah, dan lain-lain, ya gitu bener-beneran. Oke, nah, tadi kan aku udah bahas tentang manfaatnya gitu ya, nah, ini tuh adalah beberapa contoh gitu, mungkin kalian pengen tau gitu, emang contoh dari si RPA itu apa? Nah, ini adalah beberapa contoh yang udah dihasilkan dari RPA. Nah, software RPA ini, itu kan dapat beroperasi dengan melibatkan kapasitas utama, beberapanya adalah, yang pertama, mereka membuat skrip otomatisasi, yang dapat atau punya kemampuan low-code, kayak gitu. Terus juga yang kedua adalah, dia udah terintegrasi dengan aplikasi enterprise. Nah, selanjutnya, tadi kan kita udah bahas tentang manfaatnya seperti apa, definisinya seperti apa, nah, ini adalah beberapa karakteristik dari RPA itu kayak gimana gitu ya, teman-teman. Nah, yang pertama, RPA itu punya karakteristik bersifat non-invasif gitu, jadi RPA itu, memang dia tidak memerlukan perubahan besar aslitektur gitu, dalam perancangan IT-nya. Jadi, RPA itu, dia menawarkan solusi yang andal, cepat, dan juga hemat biaya sebagai integritas, ke dalam perusahaan-perusahaan atau proses bisnis dari perusahaan IT, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah, dia punya karakteristik yang mudah untuk disekalakan gitu, jadi, jumlah pekerjaan yang terlibat dari suatu proses bisnis yang bervariasi, karena perubahan cenderung terjadi sebagian besar lingkungan bisnis. Nah, solusi dari RPA ini tuh, akan, pasti digunakan gitu, karena perusahaan jadinya tuh dapat dengan mudah beradaptasi, dengan menaikkan atau menurutkan skala dari solusinya. Jadi, tergantung pada persyaratannya juga sih, balik lagi. Terus, yang ketiga, dia punya karakteristik, otomatisasi adalah bukti masa depan. Wih, gila ya. Jadi, memang kita tahu gitu ya, teknologi AI juga sekarang sedang berkembang, RPA juga, dia nggak kalah, apa ya, nggak kalah populer gitu, karena pasti, dalam hal-hal skala yang tidak sebesar AI, RPA itu malah jauh lebih efektif gitu, dibandingkan AI yang punya skalanya lebih besar. Nah, jadi mungkin, karakteristik yang akan menunjang masa depan tuh, RPA juga, bisa di, ya, bisa dibandingkan lah gitu, dengan AI. Nah, yang terakhir adalah, aku bakal bahas tentang, pemanfaatan dari RPA, di dalam, industri masyarakat gitu ya, dalam sebuah lingkung masyarakat tuh, dia akan dimanfaatkan seperti apa. Yang pertama, itu untuk operasi keuangan gitu, jadi kita bisa memanfaatkan RPA ini, sebagai kecepatan dan efisiensi, agar kita tuh dapat bersaing secara, fine tech gitu. Nah, contoh tugas yang biasanya dilakukan, yaitu untuk pembayaran mata uang asing, mengotomatisasikan, pembukaan atau penutupan akun, dan juga melakukan, pemintaan verifikasi, dan memproses klaim asuran zin. Nah, jadi, fungsinya ternyata banyak gitu ya, dalam bidang keuangan. Nah, selanjutnya adalah, di bidang pemerintahan. Oh, ternyata RPA juga bermanfaat gitu ya, untuk di segi pemerintahan. Nah, biasanya mereka tuh menggunakan RPA itu, untuk mengotomatisasikan, fungsi atau fitur back office, yang bisa melayani masyarakat secara langsung gitu. Nah, ini juga pasti bakalan bermanfaat gitu. Terus, yang selanjutnya adalah, dari segi pelayanan kesehatan gitu. Nah, kenapa? Karena RPA itu kan mengotomatisasikan proses back office, seperti yang di pemerintahan. Nah, itu juga, bisa memanajemen siklus pendapatan, kayak gitu. Nah, misalnya nih, contoh, kami tuh akan menangani catatan pasien, penagihan, dukungan pelayanan, manajemen akun, penagihan pelaporan, dan banyak lainnya gitu. Terus, juga selain itu, sebagai transportasi dan logistik, juga dia akan digunakan gitu. Jadi, pengiriman bahan-bahan, oh, bukan bahan-bahan, kayak barang-barang medis, buat obatan, itu pasti juga bakal bisa dilakukan dengan proses RPA gini gitu. Jadi, secara otomatis nantinya, nggak akan dikelola oleh manusia lagi. Selanjutnya adalah, dari segi bidang energi gitu. Nah, sekarang kan kita tahu gitu ya, kayak kekurangan, mungkin tenaga di bidang ini tuh, susah gitu. Nah, mungkin, kita bisa mengurangi biaya dengan, mengotomatisasikan RPA, sebagai pemeliharaan, kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin, tadi itu adalah beberapa, penjelasan, tentang RPA itu seperti apa gitu. Karena kan, RPA ini ternyata, dia, apa ya, berkembang, beriringan dengan AI gitu. Jadi, kita mungkin, lebih umumnya gitu, lebih tahunya tentang AI, tapi ternyata, di balik itu, ada teknologi yang ternyata, nggak kalah, lebih hebat juga gitu, dibandingkan AI yang gitu, ada ya, yaitu RPA ini. Tapi mungkin, udah aku jelasin tadi, RPA ini, nggak, nggak, nggak secara, secara sama gitu ya, seperti AI itu, kayak gimana. Nah, mungkin, itu aja gitu, yang bisa aku sampaikan, di segmen kali ini. Kalau misalkan, kalian masih pusing, mungkin ya dengan penjelasan aku, kalau misalkan, kalian, ya, banyak pertanyaan gitu, tentang apa yang udah tadi, aku jelaskan, kalian, bisa langsung diskusiin aja, pertanyaan-pertanyaan kalian, di kolom komentar. Mungkin nanti kita bisa, sharing-sharing, atau mungkin kita bisa diskusikan, di kolom komentar, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau gitu, thank you semuanya, jangan lupa pastinya, di like, dan juga di share gitu, ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu, gitu, tentang konten-konten yang berfaedah, di amik, kayak gitu. Dan pasti juga, jangan lupa di subscribe, gitu teman-teman. Kalau gitu, aku Rafli, kita ketemu lagi, di segmen Sabtu Tech Update, berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax